Dugaan pencabulan guru terhadap belasan siswa SMK Negeri di Jakarta saat ini tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menginstruksikan agar pelaku diberi sanksi tegas. Kasus dugaan pencabulan belasan siswa SMK Negeri di Jakarta Utara tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Saat ini kasusnya masih ditahap penyelidikan setelah sejumlah korban melapor pada selasa kemarin. Namun demikian, belum diketahui kapan terduga pelaku akan dipanggil untuk diperiksa. Menanggapi adanya dugaan pencabulan yang dialami belasan siswa SMK, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Perlidikan untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Heru juga meminta agar oknum guru tersebut diberikan sanksi tegas. Saya sudah minta kepada Kepala Dinas yang hal seperti itu ditindak tegas nanti mekanisme administrasi maupun inspektoran. Akan diberhentikan Pak? Sudah pasti prosesnya. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 15 siswa oleh guru seni budaya di sebuah SMK negeri di penjaringan Jakarta Utara terbongkar setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Sebelumnya 19 orang siswi yang diduga menjadi korban pencabulan oknum guru melapor ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Usai melapor 19 orang siswi tersebut dibawa ke RSCM untuk Divisum. Sebanyak 19 siswi SMK di Jakarta melapor ke Polres Metro Jakarta Utara usai dilecehkan oleh seorang oknum guru. Dari pengakuan para siswi, mereka dilecehkan di ruang kelas saat pelajaran kesenian di salah satu ruang lantai dua sekolah. Usai melapor ke polisi, mereka langsung dibawa ke RSCM untuk Divisum. Untuk saat ini, polisi langsung proaktif dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah kita tangani dan saat ini masih dalam proses dan korban juga sedang visum di RSCM. Untuk sementara korban sebanyak 19 orang dari siswi SMK. Kita langsung bersama gurunya, kita ajak kemari bersama gurunya. Maksudnya untuk yang terlapornya masih kita dalam proses, dalam penyidikan. Sementara itu pihak sekolah menyebut oknum guru yang diduga melecehkan siswa merupakan guru yang mengajar seni budaya dan merupakan guru non-PNS. Saat ini pelaku sudah dibebas tugaskan. Sebelumnya, peristiwa pelecehan siswi SMK negeri di Jakarta Utara ini sempat viral di media sosial. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan.